Halo sahabat youtube, hari ini saya ingin berbagi ilmu kembali kepada para youtuber pemula dan pembahasan kita kali ini masalah menu komunitas yang seperti ini ya jadi sebenarnya bagaimana sih cara menampilkan menu komunitas seperti ini nah bagi teman-teman yang menonton video ini sampai akhir teman-teman bakal mendapatkan informasi apa saja syarat dan manfaat dari menu komunitas ini oke sahabat youtube, saya akan jelaskan dulu apa manfaat ataupun keuntungan bagi kita yang channelnya itu sudah memiliki tab komunitas seperti ini seperti yang kamu lihat di channel zona tutorial ini saya itu sudah memiliki yang namanya tab komunitas jadi kegunaan dari tab komunitas ini kita bisa berinteraksi langsung dengan para subscriber ataupun para penonton video kita nah jadi disini kita itu bisa membagikan gambar kepada para subscriber bisa membagikan survey ataupun polling yang seperti ini ya jadi saya itu kadang membuat polling ataupun survey itu tujuannya agar kita itu bisa mengetahui jawaban dari para subscriber kita ya ataupun jika kita membuat polling ataupun survey yang seperti ini kita itu bisa tahu apa kemauan para subscriber kita jadi itu adalah salah satu keuntungan bagi kita yang sudah punya tab komunitas nah disamping itu kita juga bisa membagikan video kita di halaman tab komunitas ini ya tentunya kalau kita membagikan video di tab komunitas ini itu view video kita itu bakal bertambah ya karena apapun yang kita posting di tab komunitas ini itu bakal dilihat sama penonton ataupun para subscriber kita karena apapun yang kita posting itu bakal muncul di halaman beranda aplikasi youtube subscriber kita ataupun bakal muncul di menu subscription yang ada di aplikasi para subscriber kita dan tentunya ini sangat bermanfaat jika kita itu sudah memiliki yang namanya tab komunitas seperti ini nah lalu bagaimana cara kita mendapatkannya ataupun bagaimana cara kita menampilkannya saya akan berikan informasi yang resmi untuk teman-teman biar teman-teman itu paham masalah tab komunitas ini nah disini youtube sudah menjelaskan dalam artikel resminya yang membahas masalah tab komunitas ini sekarang kita bisa baca di bagian ini persyaratan tab komunitas ya jadi kreator yang memiliki lebih dari 1000 subscriber dapat mengakses postingan komunitas nah disini kreator itu kita ya nah jadi kalau channel kita itu sudah memiliki 1000 subscriber ya yang namanya tab komunitas tadi itu bakal muncul secara otomatis ya nah jadi buat teman-teman yang sudah 1000 subscriber tapi tidak ada tab komunitasnya teman-teman harus baca di bagian yang kedua ini perlu waktu hingga satu minggu untuk melihat tab komunitas setelah batas 1000 subscriber terlewati ya jadi walaupun channel kita itu sudah 1000 subscriber dia tidak langsung muncul tapi kita harus menunggu sekitar satu minggu lagi setelah kita mendapatkan 1000 subscriber ya jadi disini paham ya teman-teman nah dibawahnya ini ada keterangan lagi jika channel Anda memenuhi syarat untuk mengakses tab komunitas nah syaratnya tadi kan 1000 subscriber kalau sudah dapat 1000 subscriber berarti kan sudah memenuhi syarat tetapi Anda tidak bisa menemukan tab tersebut di channel Anda aktifkan tata letak channel custom nah jadi disini berpengaruh nih yang masalah tata letak channel custom jadi walaupun sudah 1000 subscriber tapi kalau tidak mengaktifkan tata letak channel customnya dia juga nggak bakal muncul teman-teman ya jadi disini ada hubungannya dengan tata letak channel custom nanti saya akan jelaskan nah setelan ini dapat diubah dari komputer Anda dengan mengikuti petunjuk ini tata letak custom harus diaktifkan agar tab komunitas dapat terlihat nah disini sudah sangat jelas ya tata letak custom itu harus kita aktifkan kalau kita sudah punya 1000 subscriber bahkan untuk yang belum 1000 subscriber itu juga diaktifkan saja tata letak customnya nggak masalah jadi begitu nanti 1000 subscriber dan sudah satu minggu dia bakal muncul secara otomatis nah disini juga ada keterangan lagi jika penonton channel Anda ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak beberapa fitur tab komunitas akan dihapus secara bertahap ya nah jadi kalau channel teman-teman itu settingannya untuk anak-anak dia juga nggak bakal muncul dia bakal dihapus tab komunitas ini secara bertahap untuk channel channel yang settingan channelnya itu dibuat untuk anak-anak jadi pastikan settingan channel teman-teman itu disetting jadi dewasa saya sudah pernah bahas masalah settingan channel ya nah sekarang saya akan tunjukkan masalah bagaimana cara mengaktifkan tata letak channel customnya seperti yang dijelaskan disini tadi tata letak custom harus diaktifkan agar tab komunitas dapat terlihat oke sekarang kita masuk ke youtube studio ya kita buka youtube studio dengan versi web yang ada di google chrome seperti biasa dan kemudian nanti di sebelah kiri ini ada beberapa menu ya teman-teman bisa pilih pada bagian menu penyesuaian disini ada menu penyesuaian kita pilih pada bagian menu penyesuaian nah disini ada bagian penyesuaian channel dan disini ada menu bagian tata letak ya jadi disini teman-teman itu harus atur tata letak channelnya agar nanti tab komunitasnya itu bisa muncul di channel teman-teman nah untuk membahas masalah bagaimana cara mengatur tata letak ini itu juga pernah saya bahas videonya ya teman-teman bisa cek videonya di channel zona tutorial disini saya sudah mengaktifkan tata letaknya dan saya sudah mengatur pada bagian tata letak ini nah jadi disini teman-teman sudah paham ya bahwa tab komunitas itu bakal muncul secara otomatis ketika kita mendapatkan 1000 subscriber dan kita sudah menunggu waktu sekitar 1 minggu nah semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih nih yang sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati